Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi Project X Oke teman-teman, jadi gue sudah mencoba untuk leveling Zangetsu ya Tapi gue mohon maaf banget karena gue belum bisa showcase Karena ya liat ya, masih 641 jadi gue belum bisa showcase ke kalian Maybe besok mungkin ya, besok udah bisa 750 lah Ya memang gak selama dulu sih leveling mastery-nya Cuman tetap masih lumayan makan waktu teman-teman ya Paling gak satu hari lah Kemungkinan besok mungkin teman-teman ya, baru bisa gue showcase ke kalian Dan baru abis itu ntar gue juga bikin untuk Katen Kyokotsu melawan Zangetsu ya Jadi seru gitu kan Oke jadi di video kali ini karena banyak banget yang minta dari kemarin sih sebenernya Tapi gue belum gue kagulin Yaitu adalah Lightning Dragon Slayer Magic ya dari Fairy Tail Punya yang silaksus, makanya dandanan gue kayak gini nih Walaupun ini bajunya bukan baju laksus sih, gue tau Cuman gak ada baju laksus gitu gue cari Yaudah lah kita pake bajunya aja ya Kita coba beli dulu ya Kita beli, ini nih nih Lightning Dragon Slayer Magic, harganya 2 juta Siap beli Sial Gue belinya 2, kelebihan Gue kasih satu nih Gue kasih ke dia aja ya Karena kelebihan satu gak apa-apa lah Gara-gara nge-lag teman-teman Jadi kebeli Yaudah gak apa-apa lah Lightning Dragon Slayer Magic Ini udah gue naikin sih teman-teman Udah gue naikin sebelumnya ya Jadi ini masternya udah 250 Kita langsung aja Ya ini Ya kalian tau lah ya Nih Kalau belum di awaken tuh kayak gini teman-teman Skillnya tuh pasti combat Raid hook sama uppercut gitu doang Oke kita awaken dulu Bam Lightning Dragon Slayer Magic Yoiga Oke teman-teman kita langsung aja ya Bentar kita pindah dulu tempatnya Jangan disini ya Jangan disini tempatnya Dimana ya Kita ke bandit deh Oke teman-teman Untuk Lightning God Slayer Magic Itu gue udah coba untuk Ngesummon Shenron ya Dua kali teman-teman Dan gue belum dapet Dapetnya God Speed lagi God Speed lagi Jadi Kayaknya Kalian harus bersabar Lebih lama lagi ya Karena gak Gak segampang itu Buat ngedapetin Lightning God Slayer Jadi ya kalian tungguin aja lah Kalau enggak Nanti kita Tunggu update baru Ada tier 0 baru Yang bisa kita dapetin Dari Shenron Nah baru dah Gue akan coba Summon Shenron lagi Karena sayang banget nih Bola gue Ada move 2 move gue lagi kan Kalau gue pake Dapetnya God Speed lagi Sayang banget teman-teman Jadi mending gue tunggu aja deh Oke kita akan showcase disini Teman-teman ya Lightning God Slayer Magic Oke jadi Lightning Dragon Slayer Magic Ini punya Berapa tuh 5 skill teman-teman ya Yang pertama itu Lightning Dragon Roar Kedua itu Lightning Dragon Iron Fist Lalu Lightning Dragon Jaws Dan yang keempat itu Lightning Dragon Heaven Ward Halbert Buset namanya Susah banget Panjang banget lagi Dan yang terakhir itu adalah Roaring Thunder Teman-teman Kita mulai dari skill pertama ya Lightning Dragon Roar Bentuknya kayak gini teman-teman Ini lumayan panjang sih Dan dia kayak ke depan gitu ya Kalian inget kayak skill Guru yang sanggung gak Nah ini mirip banget nih Tuh kayak gitu tuh Damagenya sih Lumayan lah teman-teman ya Dan sekali lagi teman-teman ya Kalau skill-skill listrik gitu tuh Pasti kena damage per second gitu Kita lihat coba Damagenya berapa sih Sebenernya 3000-an Kalau gak salah Tuh ya Awalnya tuh kayak kena 3000-an gitu Dan dia nyebar sampe ke belakang loh teman-teman Ini enak banget sih Buat AFK Farming Kalian bisa AFK Farming disini Di tempat-tempat Tempat gue sekarang ya Purchase di tempat ini sekarang Kalian kill aja terus Lightning Dragon Roar Kena sampe ke belakang-belakang tuh Bahkan tadi kena sampe ke samping juga Mungkin arahnya agak kesini kali ya Tengah-tengah gini kali ya Coba-coba-coba Bam Oh iya bener Arahnya kayak gini teman-teman ya Bisa kena 33-nya tuh Ini gue nge-lag banget sih Kesel banget gue nge-lag banget Kalau main di public tuh Pasti nge-lag deh teman-teman Ya jadi kayak gitu sih Lightning Dragon Roar Damagenya kalian lihat barusan ya Tuh 3000-an Lalu kena damage per second lagi Oke kita lanjut ke Lightning Dragon Iron Fist Kayak gini bentuknya teman-teman nih Nge-lag dong Kita ulang-kita ulang Nge-lag-nge-lag masa Dia tuh kayak Kayak uppercut ke atas gitu teman-teman ya Nih kalian lihat nih Boom Damagenya lumayan loh 3000-an loh Dan dia kena damage per second lagi Not bad Not bad Untuk yang harganya cuma 2 juta ya Karena ini harganya cuma 2 juta teman-teman Jadi Murah lah untuk dibeli Kita coba lagi Kita coba lagi Lightning Dragon Iron Fist Boom Not bad Damagenya lumayan sakit Kita gabungin sama Lightning Dragon Roar Oh ternyata damage per secondnya tuh bisa ditimpa teman-teman Jadi Wow Ini sakit banget sih Ini sakit banget sumpah Jadi kalian Bisa kenain damage per second dari Lightning Dragon Roar Lalu kalian bisa kenain damage per second dari Lightning Dragon Fist Jadi damage per secondnya tuh 2 kali tuh kalian lihat ya Ngetiknya tuh 2 kali cuy Wah gila sakit tuh ini Ini sih sakit loh Berarti itu dia per secondnya Kalau digabung semua Bisa seribu jir Tiknya per second Karena ini ada 5 skill kan Wow Oke Oke Cukup sakit Cukup sakit ya So far cukup sakit Kita lanjut dulu Lightning Dragon's Jaw Kita coba ya Kayak gimana bentuknya Gue juga gak tau nih Oh Kayak ke bawah gitu ya Kayak teleport nih teman-teman Ini teleport nih Kita coba Kita coba Ini bener teleport Kita coba ya Lightning Dragon's Jaw Oh iya teleport Bener teman-teman ya Dan jaraknya lumayan jauh juga sih Damagenya 4000an tadi kalian lihat Dan dia akan ada damage per second lagi Semua skill listrik ya Dan ini semua bisa digabung sih damagenya Wah gila sih Sakit banget cuy ini Tung ngetiknya jadi 3 kali ya Anjir sakit banget cuy Jadi semakin kalian Ngeskill terus Damage per secondnya tuh nambah terus ya Dikali lipat Wow Ini Lumayan sakit sih Not bad Kita coba lagi nih Lightning Dragon's Jaw Teleport Bam 4000an Not bad lah damagenya Yang sakit Damage per second setelah kena skillnya sih Karena dia bisa ditimpa-timpa kayak gitu teman-teman Itu yang bikin sakit ya Anjir tuh 3 kali kali ya tuh Anjir tuh sakit banget Gila Oke oke lanjut dulu Lanjut dulu Yang keempat nih Lightning Dragon's Heavenward Halbert Namanya panjang banget Heran gue Kenapa ngasih nama panjang-panjang gitu Sementara skill terakhirnya cuman Roaring Thunder Ini apa sih Kill dulu lah Oke kita coba ya Lightning Dragon's Heavenward Halbert Ini teleport bukan ya Kita coba-coba-coba Teleport bukan Oh enggak Enggak Wow Oke Oke Lumayan Lumayan mantap Cuman ini gak bisa dipake AFK ya Karena dia Ke belakang tuh langsung Musuhnya langsung kayak mental ke belakang gitu loh Tapi dia area Area gede banget teman-teman Ini anjay Sakit banget lagi 6000 Lumayan ya Ya nih Lightning Dragon Heavenward Halbert tuh Dia mental Jauh gitu ya Dan damage-nya lumayan sakit loh 5000 sampai 6000 lah damage-nya Boom Ya cuman sayang tuh Mental kayak gitu teman-teman ya Jadi Jadi ini gak bisa dipake buat Alpha Farming nih Karena mental-mental kayak gitu Cuman damage-nya sakit Untuk PVP pasti enak banget sih ini Bentar kita coba Lihat status gue dulu ya Status gue cuman kayak gini sih teman-teman tuh Durability gue 200 Sama magic power gue 802 Dan semuanya ini pake magic ya teman-teman ya Gak-gak ada yang pake strength Oke kita lanjut dulu Ke skill terakhir Yaitu adalah Roaring Thunder Ini kita kumpulin dulu semua nih Gue pengen liat Gimana kalo kita farming ya Pake ini ya Roaring Thunder Apa tadi beneran gue pake Roaring Thunder ya Aduh coba-coba-coba Roaring Thunder Oh iya bener Yang tadi skill 6000 tuh Roaring Thunder ya Yang Heavenward tuh Cuman 5000 damage-nya teman-teman Waduh Tuh Heavenward tuh cuma 5000 ya Oh sakit Kalian liat di damage-nya Berapa kali tick tuh dia Karena kalo gue pake-pake terus-terusan 5 kali cuy Gila itu sakit banget Anjir lah Sakit banget loh itu teman-teman Damage itu dimultiplya ya Jadi kena terus Damage per secondnya tuh kena terus Setiap skill itu punya damage per secondnya sendiri-sendiri gitu Jadi ya ketimpa-timpa terus Anjir sakit sih Not bad Not bad Untuk harga cuman 2 juta ya Ini harga cuman 2 juta nih Gue ingetin lagi Harga cuman 2 juta Mungkin ini lebih baik dari Pika mungkin ya Kalo untuk PvP Tapi untuk farm kayaknya masih bagusan Pika sih Karena Pika ada skill light ray-nya itu yang bikin OP Karena dia light ray-nya tuh luas Sedangkan ini yang lumayan Lumayan bisa untuk FK Palingnya cuman Ini doang nih Lightning Dragon Roar Nah ini doang paling ya Tuh Bisa kena ke belakang juga Tapi ke belakang itu cuman kena damage per secondnya doang Gak kena Gak kena damage langsung yang 3000-nya teman-teman Dan gue yakin ini orang kalo kena pasti ke stun juga sih Semua skill ini pasti nge-stune ini Walaupun nge-stune ini cuman sebentar ya Tuh kan nge-like lagi gue Nge-like lagi nih Aduh nge-like lagi Gue gak tau sih kalo yang Lightning God Slayer tuh mirip-mirip kayak gini apa enggak Seharusnya sih mirip ya teman-teman ya Karena Di anime-nya pun ya gak beda jauh sih sebenernya Cuman Kalo Lightning God Slayer tuh Listiknya warna hitam kalo gak salah ya Iya gak sih Sementara kalo ini kan warnanya kuning nih Bam Oke Sekarang kita coba untuk ngelawan boss aja ya Lawan Enel ya Dan kayaknya gue gak akan PvP Karena Ya gue nge-lag-lag juga PvP Pasti kalah sih teman-teman Kita coba lawan Enel ya Mana yang lebih kuat nih Antara listrik Naga Atau listrik dari Tuhan Enel tuh udah kayak Udah kayak God Zeus gitu ya Sementara kalo kita ini Listrik dari naga gitu Kita coba liat ya Jangan lupa komen di bawah Siapa yang akan menang ya Antara Laksus melawan Enel Kalo misalnya mereka berantem gitu Oke Sebentar lagi Ini update lumayan enak sih teman-teman Yang bikin Magic Broom ini bisa jalan Walaupun udah abis stamina ya Lumayan enak nih Oke Enel sudah muncul kesini Kita akan coba langsung lawan ya Kita akan langsung Lightning Dragon Roar Jauh gak nih jaraknya Uh jauh cuy Jauh cuy Oke oke Kita Kita pakein Multiply ya teman-teman ya Jadi dia bisa kena terus-terusan nih Roaring Thunder Uh mampus Langsung lightning Oh Heaven Bird Boom Uh lumayan sakit juga Enel Ah tidak saya mati Tidak 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 Gue belum nge-save lagi tempatnya Aduh jauh lagi teman-teman ya Gue lupa Sebentar ya Oke udah sampe lagi Jangan lupa untuk set Tempat spawnnya teman-teman ya Gue lupa tadi Bener-bener Udah terburu napsu gitu Set dulu nih tempat spawn gue Oke Set dulu Confirm Oke harusnya udah berubah ya Nah Udah berubah Kalo berubah langsung kita luang lagi Kemari kau Enel Akan kukalahkan kau kali ini Roaring Thunder Oke gak kena Kena gak sih tuh Hmm Tinggal Oke menang Easy 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 ya Jadi gimana menurut kalian Apakah Lightning Dragon Slayer ini Worth it dengan harga 2 juta Kalo menurut gue sih ya Worth it worth it aja sih teman-teman ya Selama kalian pakenya Bukan Buat kayak AFK Farming gitu-gitu Jadi kalian pake emang Kalian pengen Kalian pengen pake aja Atau kalian emang ngefans sama Laksus dari Fairytale ya Atau kalian bisa pake Untuk PVP sih sebenernya Oke Kayaknya video kali ini cukup sampe sini aja teman-teman ya Nanti gue akan coba untuk ngedapetin yang Lightning God Slayer deh Tapi itu Kemungkinan gue akan nungguin update Yang tier 0 dulu Ketika update tier 0 udah ada Baru abis itu gue coba untuk summon Shenron lagi ya Karena sayang banget nih Dragon Ball gue teman-teman Kalo gue pake Spawn terus dapetnya God Speed lagi Itu sayang banget Thank you teman-teman Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian Supaya ceritakan semuanya berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax